Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Dan membuat Bos Aisi harus cepat menangkap senjata Dewa Trisula itu Dan ternyata senjata Trisula Dewa Laut Tang San sangat berat Bahkan Senior Bos Aisi juga begitu kesulitan menahannya Ning Rong Rong tidak tinggal diam Ia langsung membantunya dengan teknik sembilan hartanya Yaitu empat peningkatan Akhirnya Senior Bos Aisi bisa menahan dan memindahkan senjata Trisula Dewa Laut itu Xia Wu juga sangat khawatir dengan kondisi Tang San Senior Bos Aisi juga menjelaskan apa yang barusan terjadi Namun Senior Bos Aisi mengatakan kalau Tang San tidak apa-apa Dengan tubuhnya yang begitu kuat Setidaknya cukup satu hari sudah pulih sepenuhnya Senior Bos Aisi juga menjelaskan apa yang barusan terjadi Saat Trisula Dewa Laut berada di tangan Tang San beratnya hanya 54 kg Namun begitu terlepas beratnya akan menjadi 54.000 kg Dan dibandingkan dengan pedang suci Dewa Malaikat yang beratnya hanya 18.000 kg Senior Bos Aisi pun meminta semuanya untuk beristirahat Dan ia akan menjaga Tang San sampai pulih kembali Beberapa waktu kemudian Tang San sudah pulih dari pingsannya Dan ia pun menghampiri teman-temannya Tang San menjelaskan kalau senjata yang ia pegang adalah senjata Trisula Dewa Laut Di saat bersamaan Senior Bos Aisi datang dan mengatakan kepada Tang San Kalau Tang San sudah memiliki hak untuk memakai Trisula Dewa Laut Tang San harus memahami kekuatannya sendiri Lalu Senior Bos Aisi akan melihat tantangan ujian ke-9 Tang San Dan ujian Dewa Laut yang ke-9 adalah syarat agar lolos Tang San harus mengkultifasikan 2 martial sol sampai 9 cincin jiwa Dan kumpulkan semua tulang jiwa Dan dihidupkan kembali rekannya yang menemani ujian Kemudian bunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam Batas waktunya 5 tahun Tang San pun tahu kalau menghidupkan Xiaowu kembali ternyata salah satu ujian ke-9 nya Jadi ini alasan Xiaowu dipilih menemani selama ujian Lalu Senior Bos Aisi berkata Ujian Master Dewa Laut pasti punya alasan sendiri Dan ujian kali ini dipenuhi dengan kesulitan Ia meminta Tang San untuk mengatur dengan baik Namun Tang San tidak yakin Kalau ia akan lolos dalam ujian ke-9 nya Karena ia harus melepaskan beberapa cincin jiwanya untuk menghidupkan Xiaowu Tapi bagi Tang San Tidak ada yang lebih penting daripada menghidupkan Xiaowu kembali Meski kemampuan berkurang dan tidak bisa menjadi dewa Ia tidak akan ragu untuk menolong Xiaowu Senior Bos Aisi pun berkata Tang San memiliki cahaya Dewa Laut Menghidupkan Xiaowu tidaklah sulit Kelak ia akan memberitahu Tang San sebuah cara Tang San pun berterima kasih kepadanya Dan Senior Bos Aisi memberitahu kepada Tang San Kalau Raja Paus Iblis Laut Dalam merupakan kesulitan terbesar di ujian ke-9 nya Jika bukan karena sekitiga piramida lautan kosmiknya yang memiliki kekuatan Dewa Laut untuk menakutinya Mungkin Tang San dan timnya tidak akan hidup saat melawannya dulu Karena kultivasi Raja Paus sudah mendekati 1 juta tahun Hanya satu langkah lagi untuk berubah menjadi naga Senior Bos Aisi juga menjelaskan Kalau Raja Paus Iblis Dalam sudah berkultivasi 300 ribu tahun lebih Namun ia mengumpulkan kultivasinya sampai mendekati 1 tahun dengan menelan binatang jiwa laut lainnya Dengan teknik khusus yang ia miliki sendiri Artinya binatang jiwa roh laut yang akan berubah menjadi Dewa harus melewati 9 kesulitan Jauh lebih sulit dari Master Jiwa yang berkultivasi menjadi Dewa Sedangkan ia sudah melewati 8 rintangan Jika diukur dengan kemampuan manusia Ia termasuk Master Jiwa tertinggi level 99 Bahkan Senior Bos Aisi belum tentu menang untuk melawannya Sedangkan jika ujian ke sembilannya Raja Paus Iblis sampai menjadi naga Maka kemungkinan Tang San lolos akan lebih rendah lagi Tang San pun berpikir kalau Senior Bos Aisi kemungkinan tidak akan menang melawannya Apalagi dengan dirinya Namun Senior Bos Aisi mengatakan kalau Tang San berbeda Tang San memiliki senjata Dewa Laut Trisula Dewa Laut Karena kelemahan terbesar Raja Paus Iblis Laut dalam takut pada kekuatan Dewa Laut yang ada di Trisula Senior Bos Aisi juga mengatakan Jika hanya ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya Maka orang tersebut adalah Tang San Tang San pun berterima kasih kepada Senior Bos Aisi Dan ia akan berlatih keras untuk menyelesaikan ujian ke sembilannya Karena batas suatu ujian sangat panjang Dan Tang San adalah penerus Dewa Laut Maka Tang San tidak dipatasi oleh peraturan Jika perlu Tang San bisa tinggalkan pulau Dewa Laut untuk berkultivasi Tang San pun meminta Senior Bos Aisi untuk memperbolehkan membawa teman-temannya pergi ke daratan Lalu Senior Bos Aisi memperbolehkan Tang San membawa teman-temannya pulang Namun saat kembali ke Pulau Dewa Laut Tang San harus bawa mereka bersama Karena ujian ke sembilannya masih membutuhkan bantuan mereka semua Tang San dan timnya pun berterima kasih kembali kepada Senior Bos Aisi dan berpamitan Tak lama kemudian Tang San dan timnya pulang ke dataran Daulo Dengan ditemani Paus Putih, Siobai, dan Paus-Paus lainnya Mubai sudah tidak sabar untuk melihat situasi di daratan Lalu bagaimana kelanjutannya? Mimin akan bahas di episode berikutnya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!